Intro Hari ini kita sama-sama menyaksikan secara virtual kaitan dengan remisi umum untuk para tahanan di seluruh Indonesia Alhamdulillah, Kabupaten Subang, Lapas Subang dapat 388 orang ya Pak yang mendapatkan remisi, tentu kami menyambut baik terhadap kegiatan atau pemberian remisi ini karena ini juga selain mengatur oleh undang-undang tapi ini juga bagian dari proses pembinaan kepada warga pembinaan agar mereka juga ketika mereka serius menjalani bentuk hukuman di sini tentu juga ada reward dari pemerintah berupa pemotongan masa tahanan dan sebagian mungkin sudah langsung bisa dikasih nah diharapkan tentu saja ke depan teman-teman yang nanti ada yang bebas dan akan masuk dan berikan remisi ini kan mereka bisa bergabung dengan di tengah masyarakatnya bisa menjadi manusia yang normal kembali yang bisa dikirim oleh masyarakat dan tujuan perbuatan yang lebih baik untuk pelatihan pembinaan kebetulan kami di sini untuk dilapas kelas 2A Subang sendiri fokus kekegiatan kerja dalam artian mereka yang sudah memenuhi syarat secara kriteria akan kami pekerjakan dengan memperhatikan segi keamanan artinya ketika mereka sudah mencakup syaratnya mencakup dengan administrasinya bisa bekerja di luar ataupun ada kegiatan kemandirian di dalam warga pinaan Lapas Subang mengucapkan terima kasih kepada Pakal Menteri Hukum dan HAM Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Bapak Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat sehingga kami mendapatkan program asimilasi rumah tanpa ada penghutan apapun dan Bapak Kepala획 discrete sehingga kami kasut